selamat menikmati dan nanti kita akan membedakannya dengan pohon sancang seperti apa pohon wahong gunung itu simak video sampai selesai jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ini adalah pohon wahong gunung, teman-teman suka bonsai habitat di alam liar, di pegunungan dan paling banyak di tepi-tepi sungai kita lihat dari bentuk daunnya bentuk daun wahong gunung itu bergerigi lebar, lancip, dan bergerigi tipis dan halus agak sedikit mengkilat dan daun wahong memiliki bau yang khas bila kita remas bila kita remas akan mengeluarkan bau yang khas kita lihat dari batangnya batangnya warnanya putih dan ada bintik-bintiknya untuk yang mudanya hijau dan berbintik kita lihat batang tuwanya ini batang tuwanya wahong warnanya putih dan akarnya warnanya agak oran-oran kecoklatan akar pohon wahong gunung untuk bunganya ini adalah bunga wahong gunung seperti ini sama dengan seperti bunga sancang daun yang subur tidak begitu terlihat bergerigi tapi tetap mengkilat dan budidayanya pun cukup dengan setek cangkok juga sangat mudah untuk budidaya setek kita bisa setek batang yang seukuran segini seperti ini juga bisa tapi kebanyakan siniman bonsai itu menggunakan bunganya yang besar ini disambung dengan sancang dan kita akan membedakannya dengan pohon pohon sancang teman-teman suka bonsai ini ada yang ada di depan ini pohon sancang dan yang sampingnya ini adalah wahong gunung dari bentuk daun hampir sama cuman kalau sancang itu tidak bergerigi kalau wahong gunung itu bergerigi lembut dan untuk sancang daunnya lebih mengkilat dari wahong gunung dan lebih sedikit agak bulat dan teksturnya sedikit lebih tebal tebal dari wahong gunung dan baunya juga sama bau daunya kalau kita remas itu sama ini wahong gunung dan sancang tidak jauh beda memang sancang ini dengan wahong gunung karena ini masih satu jenius dari jenius premna maka karakter keseluruhannya hampir sama untuk segi daun kalau di pruning itu lebih kecil dari wahong gunung sancang itu lebih kecil dari wahong gunung dan tekstur batangnya juga sama renyah atau sedikit mudah patah jadi istilah hati-hati kalau untuk wiring dan tekstur batangnya sama dengan wahong gunung yang sebelah ini wahong gunung dan ini sancang sama persis sama persis wahong gunung sancang dan cara budidayanya pun keduanya ini sangat mudah dengan cara setek itu lebih cepat dan cangkok ini adalah batang sancang warnanya memang putih dan akarnya juga oran sama dengan wahong gunung yang membedakan hanya daun bentuk daunnya saja ada kalanya siniman bunse juga mengkoleksi wahong gunung itu tanpa disambung originalan daunnya juga bisa kecil tapi tak sekecil sancang dan kebanyakan sancang ini dibikin bunse mame-mame